Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 9 Maret 2024. Dalam pengakuannya, Andri Tani menyatakan bahwa pertandingan pasti lebih seru jika dihadiri oleh supporter Persib. Duel big match antara Persib dan Persija berlangsung tanpa penonton karena sanksi yang diterima Persib dari Komisi Disiplin, Komdis, PSSI. Meski begitu, Andri Tani tetap melihat pertandingan tersebut sebagai derby meskipun berlangsung tanpa penonton. Derby tetaplah derby, tanpa penonton atau dengan penonton. Tapi derby kali ini berbeda. Perbedaannya terletak pada ketidakadaan teror, keselamatan perjalanan ke stadion, dan ketiadaan tekanan dari supporter, ujar Andri Tani setelah pertandingan. Walau demikian, Andri Tani mengakui keinginan untuk pertandingan dihelat dengan kehadiran Bobotoh di stadion. Sejujurnya, saya merindukan hal tersebut. Saya merindukan supporter Persib Bandung di dalam stadion, katanya. Namun, apa boleh buat, saat ini sedang ada sanksi dari Komdis, sehingga mereka harus menjalankan pertandingan tanpa kehadiran supporter, tambahnya. Persib Bandung Persib Bandung telah mengimplementasikan program khusus selama bulan Ramadan untuk memastikan para pemain tetap siap menghadapi pertandingan Liga 1 2023-2024 yang akan digelar pada malam hari, tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib, Bojan Hoda, yakin bahwa para pemain tidak akan mengalami kesulitan saat menjalani latihan meski sedang menjalani ibadah puasa. Menurut Hoda, program tersebut telah disiapkan dan dipelajari sebelumnya. Latihan di malam hari dianggap Hoda sebagai metode yang paling efektif saat ini, mengingat pertandingan juga akan berlangsung pada waktu tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemain berada dalam kondisi 100% saat menghadapi pertandingan. Kami nanti akan bermain pada malam hari, sehingga latihan kami juga akan disesuaikan dengan jadwal pertandingan tersebut. Jika kami berlatih pada sore hari, pemain mungkin tidak akan berada dalam kondisi optimal 100%, ungkap Bojan Hoda. Selama waktu berbuka puasa, Hoda memastikan bahwa pemain tidak langsung mengonsumsi makanan berat. Sebaliknya, ia memberikan mereka makanan ringan dan air minum untuk memastikan kondisi optimal dalam 2-3 jam setelah berbuka puasa. Jadi, saya akan memberikan mereka makanan ringan terlebih dahulu, memberi mereka air minum, karena dalam 2-3 jam setelahnya, mereka akan berada dalam kondisi 100%. Dengan demikian, mereka dapat menjalani latihan dengan normal pada malam hari, jelas Hoda. Mark Locke, sang Kapten Persib Bandung, tampil sangat berseri karena mendapatkan panggilan kembali ke Timnas Indonesia untuk turut serta dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gelandang utama Persib ini dengan penuh rasa syukur mengungkapkan kebahagiannya karena kembali mendapat kepercayaan dari pelatih Shin Taeyong. Saya benar-benar bersyukur bisa selalu dipanggil ketika negara membutuhkan. Hal ini selalu membuat saya bangga. Terlebih lagi, kami akan menghadapi pertandingan besar di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkapnya usai pertandingan Persib kontra Persija Jakarta pada Sabtu, 9 Maret 2024. Mark Locke terpilih menjadi salah satu dari 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Taeyong bersama dengan Edo Febriansah. Keduanya bersiap untuk menghadapi Timnas Vietnam dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski merasa senang dengan kesempatan bergabung bersama Timnas Indonesia, Mark Locke menegaskan bahwa fokusnya saat ini tertuju pada pertandingan Persib. Namun, kami di Persib juga memiliki pertandingan penting melawan Persikabo 1973. Saya harus fokus terlebih dahulu pada laga melawan Persikabo 1973, baru setelah itu saya bisa beralih dan fokus ke pertandingan bersama Timnas melawan Vietnam, tambahnya. Terima kasih telah menonton!